Tahu gak kalian kalau Wasidfar di pertandingan tadi malam itu berasal dari Thailand cuy Dan Wasidfar ini juga udah bikin dua kali kerugian untuk tim Nas Indonesia Wasid ini bernama Sifakon Pudom Pada saat pelanggaran Rizky Rido itu awalnya Wasid Nasrullah menduga pemain Qatar lah yang membuat pelanggaran kepada Rizky Rido Tapi setelah itu Sifakon Pudom selaku Wasidfar kemudian memberi intervensi dan bilang ke Wasid utama kalau Rizky Rido lah yang melakukan pelanggaran Dan lucunya cuma menunjukkan rekaman dari kamera far dari satu sudut pandang aja Inilah sebabnya tim Nas Qatar bisa dapat penalti tadi malam Jadi bisa gue simpulkan gak cuma Wasid Nasrullah aja yang berat sebelah dan memihak ke Qatar Tapi semua Wasid yang bekerja termasuk Wasid dari Thailand Sifakon Pudom juga yang bertugas sebagai Wasid di ruang far Bahkan saat pertandingan Indonesia VS Ira di Piala Asia Senior kemarin Kalau kalian masih ingat nih Wasid Udom ini juga yang bikin gol kedua Ira jadi sah Yang harusnya gol itu offside jadi gak offside cuy Jadi Wasid Udom ini di Piala Asia aja udah dua kali ngerugikan tim Nasrullah Indonesia Gimana menurut kalian? Kita gas gak nih? Gimana menurut kalian? Kita gas gak nih? selamat menikmati